Pemirsa menghadapi pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Batanghari yang dicatwalkan pada Desember tahun 2022 serta menghadapi pemilu pada tahun 2024 mendata. Kapolores Batanghari mengumpulkan para anggota Babim Kamtipnas, Intelkam, dan para Kaposek serta KASA. Menjelang pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Batanghari yang dicatwalkan pada Desember tahun 2022 serta menghadapi pemilu pada tahun 2024 nanti. Kapolores Batanghari mengumpulkan para anggota Babim Kamtipnas, Intelkam, dan para Kaposek serta KASA. Kapolores Batanghari AKBP Bambang Purwanto saat dikonfirmasi mengatakan bahwa berkenaan dengan Pilkades dan pemilu tahun 2024, pihak kepolisian masih dalam tahap MAPI. Dikatakan Kapolores saat ini pihak kepolisian belum bisa memetakan titik kerawana pada pemilihan Kepala Desa, sebab pada tanggal 5 November nanti, baru ditetapkan calon dari Kepala Desa. Namun Kapolores berharap agar para anggota disatuan untuk tetap menjaga Kamtipnas, agar pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar dan aman. Pemilihan Kepala Desa Jonny Ferdawus, Cek TV, melaporkan